ini kita lihat ke depan nah disini tempat putar balik yang dari jalan Cibobo nih tapi seharusnya ini sangat berbahaya kalau putar balik disini ya kita maju ke sana nah ini dia pas disini ya teman-teman levernya sudah selesai sudah dipasang lampu jalan juga oke kita naik sedikit sini ada kabel kita akan coba lihat ke depan ya pelan-pelan sudah selesai dikerjakan tapi belum dibuka sepenuhnya ya kita lihat di atas di atas sana oke ini saya jalan di tengah-tengah ya ini ada lampu jalan kita jalan di tengah-tengahnya saja terus ke atas ya teman-teman ini sudah wow mantap banget ini ini saya naik sudah selesai sudah selesai sebenarnya cuman belum sepenuhnya disini masih ada pengerjaan disini sedang pembuatan pagar ya teman-teman ada pembuatan pagar ya ternyata disini kita terus maju ini lampu jalannya kiri-kanannya ini playoffernya cakep bener ya teman-teman oke sembari saya naik terus ini sampai di pertigaan di depannya pertigaan jalan raya kadu sirung ya ke kiri ke arah jalan raya kadu sirung ya disini kita lihat dulu ternyata pertigaannya dibuat seperti ini ya ada pembatas di tengahnya ini ya ke kiri ini dia ke kiri ke playoffer hiera ya playoffer hiera kemudian lurus ke depannya ini ke arah ESD nah di depan pembesian juga dikasih pembatas ya teman-teman kita settingkan lagi nah ini untuk menghindari pemacetan sih sebenarnya oke ini ya lurus ke depan ke arah lampu merah ESD ya oke seperti itu ya teman-teman sementara untuk disini di pertigaannya seperti ini ya ini saya bisa lihat kembali kita coba nah ini pertigaannya seperti ini dibuat seperti ini sementara mungkin sambil menunggu lampu merah ya atau apanya jadi turun ini kena macet juga ya dan turun dari playoffernya ini saya coba putar oke saya coba putar dari sini kita kembali ini keleponnya sudah jadi ya oke saya kembali disini saya lost lost connect tadi kita sudah lihat dari dekat ya ternyata di depan ini ada pembuatan pagar ya pas di relanya ini ini stasiun Cisauknya belakangan kita belakiri kemudian apartemen poin Cisauk ini oke ini update terbaru teman-teman pas di akhir tahun 2023 ini dia ya disini ada pembuatan pagar ternyata teman-teman ini saya turunkan lagi disini kita turun disini ada pembuatan pagar ya jalannya juga masih ada sedikit di perbaiki jadi belum bisa dibuka situ oke dari sini saya kembali ini tampak dari atas ya karena memang marka jalannya juga sudah dibuat lampu jalannya dan ini jalan Cibogo ya di bawah ini jalan Cibogo ini sebelah kiri ini jalan Cibogo jalan Cibogo ini yang akan ke BSD kita lihat di depan ya di depan sini kayaknya ini terbalik ke Mirsa ini ditutup ini tapi dibuka ya ada yang mempergunakannya disini karena ini nanti ditutup kalau misalkan sudah di operasional dioperasionalkan ini mungkin yang sebelah kiri akan di operasional kan ya seperti itu ya oke kita lanjut perumahan garden serpong citra garden serpong ini ketinggian saya 30 meter ya ini dia untuk garden serpong nya kita langsung masuk aja ke dalam kita lihat ini ketinggian 48 meter nah ini masih kluster pertama ya kita lihat lagi disini pelan-pelan saja ya ini kita lihat seperti ini teman-teman untuk perumahan citra garden serpong nya ya masih terus dibangun oke disini ada jalan ya jalan perumahan teman-teman ini ke dalam nah disini juga ada jalan disini sudah ada yang terbentuk untuk perumah nya tidak ada yang terbentuk di depan itu ujungnya ini kemudian ke depannya ini ke arah ini ke arah di antara serpong kemudian sebelah kanan depan ini ada tanah merah merupakan proyek DSD ya oke kita kembali seperti ini ya teman-teman disini saya agak agak les les konek untuk peruan citra garden serpong oke saya kembali oke kita kembali ke 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 kebundaran ya saya kembali kebundaran baterai C60 nanti kita lihat ke arah Suradita ya nah disini ada contoh rumah yang sudah jadi kemudian ini jalan utamanya ya ini gerbang utama bawah kemudian ini kundarannya kundarannya juga masih belum selesai ini ya pengerjaan ini keluar ke jalan raya Cisau ke V Cisau kesana ya di di depan ini ada kantor pemasaran dan ke kanan ke arah perumahan Suradita kita lihat kesana ya oke sambil kita lihat kesana pemirsa ini masih ya masih terus dikerjakan ya oke terbaru di bulan akhir bulan Desember dan memasuki bulan Januari tahun 2024 pengirsa dari 2023 ke 2024 ini untuk pengalian jalan yang sebelah kiri ini jadi disini tidak ada jembatan jadi yang dari kiri ini dari jalan Cisau menuju ke kanan ini ke kanan ini tembus ke jalan Raya Kadis Girong ya itu jalan kampung teman-teman itu tidak ada jembatan dibuat tapi dialihkan ya kita balik ini untuk nah disini ada apa ini oh disini ada box semacam box blooper ya dibuat oke kita terus kesana ke depan saya naikkan saja saya sinyalnya agak putus jadi harus tinggi teman-teman biar tidak close connect nah jalannya ini sudah hampir selesai juga sebelah kiri sebelah kanan sudah full ya oke saya naik terus nah ini yang oke saya sudah mencapai batas ketinggian 113 meter nah di depan ini saya sudah lost lost connect ya teman-teman di depan adalah perumahan suralita indah kita cuman aja ini jalannya akan disambung terus ke depan oh iya tersambung teman-teman hanya saja belum dilanjutkan pengerjaan ini ke kiri ya ini jalannya tersambung ke sana dan tembus dengan perumahan suradita suradita indah ini yang ada di depan ya seperti itu untuk jalannya disini ada bundaran juga berarti kalau disini ada bundaran berarti ke kanan ini nanti akan ada jalan yang ke kanan ini di belakang perumahan suradita indah ini ini kesana ada jalan nanti kesana ini ada jalan lurus kesana nah ini merupakan cipra dan serpong juga nah depan tuh ya nantinya yang depan sana ya oke saya kembali dari sini kita kembali disini kita kembali disini ada cluster oh ini lagi dibangun juga kembali ke playoffer ya saya kembali ke playoffer teman teman ini saya lost lost connect ini update terbaru untuk perumahan citra garden serpong dan playoffer cisao teman teman seperti ini dari ketinggian 113 meter ini di sebelah diri rumah citra garden serpong saya sambil kembali ke playoffer cisao nya sudah ada ponder nah yang di depan sebelah kanan itu apartemen point cisao sebelah kanan depan yang tinggi yang tinggi untuk untuk apa ini hidra garden serpong terpong terpong klaster pertama ke dalam ke perumahan klaster pertama kemudian disini ada kantor pemasaran eh saya lalu keluar kita keluar teman teman ini ini saya keluar saya turunkan saja tinggiannya masih seratus wah ini dia untuk jalan keluar dari citra garden serpong tanah ini ke arah seradita ke arah seradita cicangpal rumpin perempatan muncul oke disini kekiri ada playoffernya tentunya dia untuk playoffernya sudah hampir selesai tinggal pengerjaan di bagian tengah yang akan diselesaikan di bagian tengah dibatan di bagian tengah dari driver di atas sana pas di depan di bawah rel atau di atas rel jadi di bawah rel driver di atas di atas itu ada pengerjaan pemasangan pagar seperti itu ya ini saya bisa zoom lagi yang pengertian pagarnya ya itu dia pengerjaan pagarnya sebenarnya pasti akan dibuka nih akhir tahun ini bukan teman-teman nanti bisa menggunakan di bulan januari kemungkinan ini akan dibuka oke demikian untuk playoff purchase terbaru ya sudah terpasang semua sudah mantap untuk ininya ini saya akan lihat dari samping dari samping untuk nah ini dia seperti ini pemandangan di bawah dari playoffer ini terlihat ya di atas pas di depan kamera ini ada ada kereta yang lewat di atas ini ada per pembuatan jembat apa pagar ya ini sudah lewat keretanya oke ini yang ke arah stasiun cishow ya stasiun cishow di depan nah stasiun cishow ini terhubung dengan pasar intermoda ya intermoda WSD ini di sebelah kiri ini ada apa namanya jembatan ya untuk jalan kaki menuju ke kiri pasar intermoda itu nah sebelah kiri ini pasar intermoda teman-teman disini ada apa namanya skybridge skybridge untuk stasiun cishow ya jadi teman-teman turun di pasar intermoda ke jalan kaki disini menuju ke stasiun cishow ini seperti itu oke disini saya baterai saya sudah habis saya kembali ke baterai level is low aircraft will return to the home point in 10 seconds ke return to home kehabisan baterai teman-teman saya patahkan saja akan memperluarkan dan berikut ini untuk putar balik dari jalan Cibobo ya ini sebenarnya ditutup nggak boleh ada batas jalan dipasang disitu ya nggak boleh sebenarnya teman-teman ini putar baliknya ini bikin macet soalnya nanti kalau ini dibuka jadi nanti ditutup mungkin kemungkinan sebelah kiri nantinya akan difungsikan untuk diperbalik seperti itu ya Oke disini saya turun saja karena bikin teman-teman jangan dulu return to home ini dia untuk putar baliknya selamat menikmati